Intro Jelang peringatan hari ulang tahun Hood ke-79 Indonesia, Kecamatan Pasarbo menggelar perlombaan di halaman kantor Kecamatan Pasarbo, Jakarta Timur. Camat Pasarbo, Mujiono menjelaskan ada lomba yang digelar diantaranya lomba makan kerupuk, lomba klereng, lomba bola plastik, lomba in-out lingkaran, dan memindahkan air. Selain itu telah digelar lomba tenis meja, sementara lomba kebersihan, keindahan, keamanan, kerapian, dan kenyamanan 5K RW sekecamatan Pasarbo masih dalam tahap penilaian. Kegiatan lomba ini sendiri diikuti para pegawai, mulai dari ASN, penyedia jasa lainnya PJLP, mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan serta kader PKK sekecamatan Pasarbo. Hari ini kami mengadakan lomba keceriaan, lomba-lomba permainan untuk seluruh pegawai dan PKK maupun PJLP di Kecamatan Pasarbo. Lombanya sih, lomba hanya ringan-ringan saja, namun bisa mengakrabkan. Namun di sisi lain kita ada juga lomba yang lebih serius, yang pertama adalah pimpong. Kita ada lomba pimpong antara pegawai, antara unit kerja yang sudah kita selesaikan pada tahap ini. Dan ada juga lomba 5K, jadi 5K kebersihan, keamanan, keindahan, kenyamanan. Ini kita kompetisikan masing-masing RW, beradu, berkompetisi. Setiap kelurahan dan setiap pemenang dari kelurahan kita nilai. Dan insya Allah minggu ini mungkin sudah selesai, jadi nanti kita umumkan pada saat peringatan hut RW. Jadi yang lain tentu keakrapan-keakrapan untuk memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Ini ada 5 lomba, jadi ada beberapa lomba yang kayak makan kerupuk, pindahin ke lereng, pindahin air. Kemudian ada juga yang lomba in-out gitu ya. Jadi ini ada untuk memeriakan saja. Alhamdulillah teman-teman juga lebih banyak terlibat sehingga bisa mengakrabkan keadaan kita. Tim Liputan Komunifotik Jakarta Timur melaporkan.